PSS Sleman gagal rekrut Javlon Guseinov dan pilih skema fullback lokal, berikut indikasi kuatnya. PSS Sleman diakini akan memakai skema back tengah penuh talenta lokal seusai gagal menggaet sosok Javlon Guseinov untuk putaran ke-2 Liga 1 2022. Dilansir Tribunwo.com, PSS Sleman sendiri memang sedang santer dikaitkan dengan beberapa back asing untuk mengganti sosok Tolisen Duarte yang telah pamitan dari klub berjuluk Super LJ tersebut. Demi menggantikan peran Tolisen Duarte, PSS Sleman sempat dikaitkan dengan back tangguh Borneo FC, Javlon Guseinov. Kini, PSS Sleman tampaknya harus gigit jari karena telah gagal mendatangkan sosok Javlon Guseinov di putaran ke-2 Liga 1 2022. Dilansir Tribunwo.com dari laman resmi PT LIB pada minggu, tanggal 29 Januari 2023, terlihat Javlon Guseinov kini telah terdaftar sebagai pemain dari Persita Tangerang. Tentunya, PSS Sleman harus mencari alternatif nama baru selain Javlon Guseinov untuk mengarungi putaran ke-2 Liga 1 2022 mendatang. Terlebih, PSS Sleman kini tengah berada dalam tren positif, di mana Super LJ kini tak terkalahkan di dua laga dan meraih dua kali clean sheet. Apabila tak kunjung mendapatkan back asing baru, PSS Sleman bisa saja meniru langkah yang diambil oleh PSIS Semarang yang mengusung pemain bertahan full lokal di putaran ke-2 Liga 1 2022. Terlebih, dalam dua pertandingan terakhir di Liga 1 2022, PSS Sleman selalu menggunakan dua back lokal di lini pertahanannya. Dilansir Tribunwo.com, duet Ivan Nanda dan Nurdiansyah di PSS Sleman ternyata berhasil mendatangkan dua kali clean sheet di lini belakang Super LJ di putaran ke-2 Liga 1 2022. Seto Nurdiantoro tentunya bisa terus mengasah kemampuan dari Ivan Nanda dan Nurdiansyah untuk terus menjadi duet benteng kokoh PSS Sleman di sisa pertandingan Liga 1 2022 mendatang. Menarik untuk dinantikan bagaimana manuver transfer selanjutnya dari PSS Sleman di Liga 1 2022. Sampai jumpa di video selanjutnya dari PSS Sleman di sisa pertandingan Liga 1 2022.